Pemeran dan model Indonesia Melodi Prima Ananda di VIA atau Akrab di Sapa Melodi Prima tetap eksis dan mandiri pasca bercerai dengan Tommy Bagus Setiadi pada Desember tahun 2022 lalu. Ada sejumlah warganet yang merupakan followernya Bertanya melalui Instagram story-nya, apakah dirinya menyesal menikah muda hingga kini menjanda? Melodi Prima pun memberikan jawaban yang cukup tegas terkait perceraiannya. Melodi menyatakan menyesal telah menikah pada usia yang masih sangat muda yaitu 21 tahun. Perceraian pun akhirnya menjadi akhir dari pernikahannya dengan Tommy Bagus Setiadi setelah 7 tahun mereka bersama. Bintang sinetron si Biang Kerok mengakui menikah di usia muda butuh persiapan. Ia pun merasa saat itu belum membawa bekal yang banyak untuk melangkah ke fase tersebut hingga menyebabkan perceraian. Dia merasa bahwa semua terjadi terlalu cepat dan dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh pasangannya ke depannya. Dalam perjalanan hidupnya ini, Melodi terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu dua anak itu mengaku tidak trauma dengan pernikahan. Selain Melodi Prima yang mengaku menyesal menikah muda karena kurang persiapan, berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita 8 artis mengaku menyesal menikah di usia muda. Natasha Rizky Keputusan Desta menggugat cerai Natasha Rizky membuat publik tak habis pikir. Jauh sebelum kabar soal keretakan rumah tangganya, keduanya dikenal sebagai pasangan yang banyak disebut kapel gol meski berbeda usia cukup jauh. Natasha Rizky menikah muda dengan Desta saat usianya baru 19 tahun di saat karyernya di dunia entertainment sedang melejit. Namun pernikahannya selama 10 tahun tersebut kini telah kandas. Sejak menikah dengan Desta, Natasha Rizky mengatakan dirinya harus mengorbankan kariernya dan menjadi ibu rumah tangga. Natasha Rizky mengungkap bahwa dirinya sudah tak pernah bekerja di industri hiburan sejak menikah. Ia mengaku dilarang oleh Desta untuk berkarier dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah diduga cerai Desta, Caca mengaku menyesal terkait keputusannya menikah muda. Ia merasa gelisah jika mengingat keputusannya menikah muda itu. Kini Natasha dikabarkan sudah mulai bekerja kembali untuk menghidupi anak-anaknya, meskipun Desta memberi nafkah setiap bulannya. Natalia Sarah Nekat menikah Dini dengan kawin lari lantaran tak kantongi restu orang tua, artis cantik Natalia Sarah mengaku sangat menyesal. Penyesalan itu terungkap setelah pernikahan Dini yang dijalaninya secara kawin lari kandas di tengah jalan. Dalam sebuah acara suara hati yang tayang di TransTV, Natalia Sarah bercerita soal pilihannya dulu menikah dengan Dian Rahmat Ginanjar adalah hal yang tepat, lantaran merasa cocok. Namun pernikahan Natalia Sarah dan Dian Rahmat Ginanjar ditentang oleh kedua orang tua Natalia Sarah, sebab kala itu Natalia Sarah masih duduk di bangku SMA. Natalia Sarah pun memilih kabur dari rumah dan nekat melangsungkan pernikahan dengan Dian yang sudah menjadi kekasihnya selama tiga tahun tanpa restu. Dua tahun kemudian, nasib pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Natalia Sarah mengaku pengalaman itu hanya cukup dijadikan sebuah pelajaran bukan untuk ditiru. Artis selanjutnya yang menyesal menikah di usia Dini adalah Dena Devanka. Dena Devanka mengaku menyesal menikah dengan Jonathan Frizi. Penyesalan berumah tangga dengan Jonathan Frizi tersebut diutarakan Dena Devanka saat menjadi bintang tamu talk show Pagi-Pagi Ambiar TransTV. Pengakuan ini berawal saat Dena ditanya soal penyesalan dalam hubungannya dengan Jonathan Frizi yang telah kandas. Saat itu, Dena diminta menyebutkan tiga penyesalan yang ia rasakan selama menjalin hubungan dengan Jonathan Frizi. Hal pertama adalah ia dan artis yang akrab di Sapa Ijon itu berpacaran terlalu lama. Sehingga Dena pun merasa telah membuang-buang waktunya yang berharga. Kemudian ia secara belak-belakan mengungkap bahwa menikah dengan Jonathan merupakan penyesalan kedua dalam hubungannya. Ibu tiga anak ini menilai bahwa pemilik nama asli Jonathan Frizi Art Klausi Manjuntak tersebut merupakan bukan orang yang tepat untuknya. Penyesalan ketiga Dena Devanka menikah dengan Ijon adalah ia menyesal pernah mengiakan permintaan Ijon Frizi untuk berhenti bekerja. Meski menyesal pernah menikah dengan sang mantan suami, namun Dena bersyukur telah dikaruniai tiga orang anak yang lucu. Terlebih dua buah hatinya adalah kembar. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet menyinggung isu Dena Devanka keluarga agama Islam demi menikah dengan Jonathan Frizi. Sementara perceraian Dena Devanka dengan Jonathan Frizi diwarnai dengan isu KDRT dan perselingkuhan. Dena menuding Ijon melakukan KDRT dan memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain. Belakangan diketahui Ijon menjalin asmara dengan bintang sinetron Ririndwi Arianti. Masih ingat dengan artis cantik Manohara Odelia Pinot? Artis cantik satu ini pernah membuat gempar saat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suaminya Pangeran Kelantan Malaysia Tengku Muhammad Fakhri Viral kala itu. Manohara Odelia Pinot mendadak menangis. Bukan tanpa sebab, air mata Manoh menetes lantaran mengingat masa lalunya yang pahit. Sebagai mana diketahui, Manoh menikah di usia muda dan pernikahannya kandas. Hal tersebut membuat Manoh sakit hati. Manoh juga menceritakan perjuangannya bisa terlepas dari siksaan yang dialaminya selama menikah dengan Pangeran Kelantan Malaysia Tengku Muhammad Fakhri sampai Manoh berhasil lolos dan kembali ke Indonesia. Menikah di usia 16 tahun ternyata masih menyisahkan perih. Ia mengaku pernah disilet di bagian payudara dan mengalami beberapa luka lebam dan membuat dirinya trauma dengan kejadian masa lalunya. Fabi Marselia Fabi Marselia dikenal sebagai salah satu artis yang menikah muda di usia 18 tahun. Rupanya menurut Fabi pilihan itu tak semudah yang dibayangkan. Ia juga menyebut tidak akan merekomendasikan temannya untuk menikah muda karena setiap hubungan menurutnya pasti berbeda. Dia menilai jika yang selama ini ditampilkan di media sosial tidak seperti kenyataannya. Sebab ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan ke publik untuk urusan rumah tangganya. Lebih lanjut, meski perjalanannya membina rumah tangga terbilang cukup berat, ibu dua anak itu mengaku tetap konsisten dengan pilihannya. Dia pun berusaha menjalani rumah tangganya dengan sepenuh hati. Celin Evangelista Celin Evangelista mengambil keputusan untuk menikah di usianya 19 tahun. Diakui Celin, keputusannya untuk menikah muda kala itu hanya berlandaskan alasan yang terbilang sederhana. Di usia tersebut, ia mengaku sudah suka dengan anak kecil dan memiliki keinginan untuk punya anak. Lima tahun bertahan membina rumah tangga dengan Stephen William, Celin Evangelista sesalkan dirinya terlalu buru-buru memutuskan untuk menikah. Celik ini menyesalkan kenapa dirinya dulu tak mencoba mengenal sosok Stephen William lebih dalam lagi. Apalagi saat itu Stephen William akan jadi orang yang dipilih Celin Evangelista sebagai teman hidup selamanya. Selama lima tahun bersama dengan sang suami, Celin mengaku sudah merasa cukup sabar. Awalnya Celin mengungkap dia dan Stephen saat itu butuh waktu untuk sendiri dulu. Dia berharap keadaan akan jadi lebih baik setelah masing-masing berkaca. Namun sayang, pernikahannya kandas dan resmi bercerai pada tanggal 18 Oktober 2021. Anissa Farela Jebolan ajang pencarian bakat bernyanyi dangdut The Academy 3 Indosiar, Anissa Farela mengungkapkan fase pernikahannya di usia belia. Pendangdut asal Solo itu mengaku merasakan penyesalan atas keputusannya di masa lalu. Sebagai single mother untuk anaknya Farel, Nissa mengaku mendapat banyak pelajaran dalam hidup, terutama saat memutuskan menikah di usia 18 tahun. Saat disinggung soal alasan menikah muda, Nissa enggan mengungkapkannya. Menurut biduan cantik tersebut, hal paling penting dalam hidupnya adalah menatap masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu ia jadikan sebagai pembelajaran berharga. Tak lupa Nissa pun memberi pesan kepada siapa saja yang belum menemukan pasangan untuk tidak tergesa-gesa menikah. Terima kasih telah menonton!